Grup band rock Bumerang tidak bisa dipisahkan dari perjalanan musik rock Indonesia. Sebelum para anggota awalnya tercerai-berai seperti sekarang, Bumerang adalah salah satu band rock yang sangat disegani di Indonesia. Pada tahun 2021, promotor musik Lok Selebor mengaku pada awalnya dirinya bertemu Bumerang ketika band itu masih bernama Los Angeles pada tahun 1993. Saat itu, Los Angeles mengikuti festival musik rock di Jawa Timur dan lolos ke final di Yogyakarta. Los Angeles lolos sebagai salah satu finalis sehingga mendapatkan kesempatan merekam lagu berjudul No More. Lok Selebor mengakui penampilan Los Angeles memang sangat keren di atas panggung dan sangat rock. Setelah itu, Lok Selebor tidak bertemu para personil Los Angeles dalam waktu cukup lama. Namun, suatu ketika para anggota Los Angeles mendatangi rumah Lok Selebor untuk menawarkan demo lagu. Lok Selebor tidak menegapi demo album karena dirinya masih idealis dan Los Angeles bukan juara festival rock. Tapi, para anggota Los Angeles terus datang ke rumah Lok Selebor bahkan membawa tip kompo dan memutar lagunya dengan keras. Lok Selebor akhirnya memberi kesempatan untuk merekam lagu dengan syarat nama Los Angeles diganti menjadi Bumerang. Bumerang sendiri adalah salah satu lagu yang ada di dalam album pertama. Lok Selebor sudah merasa Bumerang akan bersinar dalam waktu 5 tahun. Setelah meluncurkan album berjudul Bumerang, Bumerang merilis album berjudul K.O. John Paul Ivan, Roy Jekoniah, dan kawan-kawannya lantas meluncurkan album berjudul Disharmoni. Salah satu titik balik kesuksesan Bumerang adalah ketika menjadi band pembuka konser Mr. Big di Surabaya. Selain itu, Roy Jekoniah dan kawan-kawan juga sempat menjadi band pembuka konser Gong 2000 di Jakarta. Lok Selebor juga mempromosikan Bumerang di berbagai kafe dan konser di beberapa daerah pada saat itu. Menurut Lok Selebor, setelah itu Bumerang menggelar tour di berbagai kota di Indonesia. Saat itu, Roy Jekoniah dan kawan-kawan tampil bersama beberapa band papan atas yang namanya sudah lebih besar. Tapi, Bumerang ternyata bisa menjawab tantangan besar tersebut dengan penampilan yang sangat bagus. Lok Selebor menjelaskan, pada saat itu Bumerang sudah menunjukkan potensi sebagai band show yang hebat. Roy Jekoniah, John Paul Ivan, dan kawan-kawannya di Bumerang bisa mengimbangi band-band lain yang lebih populer di atas panggung. Menurut Lok Selebor, penampilan Bumerang lebih ganas di atas panggung dibandingkan Sleng dan Dewa 19. Lok Selebor juga mengaku mendapatkan laporan dari para penggemar musik rock jika penampilan Bumerang sangat keren. Para penggemar musik rock bahkan pada saat itu menganggap Bumerang seperti macan panggung sehingga bisa melibas Dewa 19 dan Sleng. Menurut Lok Selebor